Hai jangan khawatir jangan was-was gitulah saya akan ajak anda hidup sehat tenang aja Hai pertama mulai hari ini ya siap siap hidup sehat Allah saksinya kan dalam seminggu ini saya mulai hari depan Anda tidak makan Oh tadi belum selesai Hai abri Hai sudah saat sudah selesai Hai mau sehat ya kan pertama dalam seminggu ke depan Anda tidak makan ini Hai jatat dalam seminggu ke depan saya tidak makan ini ini catat Hai jangan khawatir jangan was-was gitulah saya akan ajak anda hidup sehat tenang aja Hai pertama mulai hari ini ya siap siap hidup sehat Allah saksinya kan dalam seminggu ini saya mulai hari depan Anda tidak makan semua produk yang menggunakan gula pasir kata-kata siap katanya mau kulangnya mau lebih sehat yang pertama yang kedua dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua produk makanan yang menggunakan tepung dalam seminggu ke depan anda tidak makan semua makanan yang menggunakan nasi putih terus apa yang dimakan banyak penang aja belum selesai dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua makanan yang diolah dengan menggunakan minyak goreng siap nggak kalau nggak siap keluar aja deh baru tantangan begitu saja sudah kelepak-kelepak kapan mau jihad ya gimana mau bangun malam kita mau memperbaiki diri sudah susah minta ampun ya seperti itu enggak mudah kan mudah jadi tiba-tiba ada teman kita ngajakin nah ini contoh kasusnya tiba-tiba ada teman-teman ada teman kita ngajakin makan bakso masuk gak kategori tadi masuk masuk ada apa di baso ada tepung maaf saya sudah hijrah siya asyik tiba-tiba ada bapak-bapak lagi kumpul-kumpul terus bapak-bapaknya bawa makanan yang pakai tepung kemudian dikasih digoreng pakai minyak namanya apa nah itu lah saya lagi diprotes sama para pengusaha gorengan Pak Guiupan gorengan tenang aja saya malah saranin kalau bapak-bapak pengusaha gorengan ini mau lebih berbuka hati kita siap untuk membantu membantu kalau semua orang sudah berpikir dulu di hidup sehat maka abang-abang gorengan kan jualnya kukus-kukus rebus-rebus atau kalau enggak dia jual buah-buahan lebih sehat gitu ya apa-apa lewat tuh batang kumpul-kumpul woy terus dibawain lah itu tadi tepung yang digoreng tadi tuh anda bilang apa saya sudah hijrah maaf tidak mau lagi kalau memang masih belum kuat semangatnya pasang putus saya disitu handphone anda siapa tahu siapa tahu anda mulai merasa berdosa gitu kan janganlah hidup sehat itu niat dalam diri kita sendiri tenang aja ya jangan karena orang lain sehingga nanti kalau niatnya karena Allah teman-teman bahwa sekalian ketika anda minum jahe kunyit jeruk nipis minum air putih sekalipun dalam konteks untuk meniatkan diri untuk sehat sehingga lebih taat maka dapat pahala gitu kalau cuma sekedar cuma minum doang enggak ada tahu tujuannya apa sayang ya seperti itu itu saran saya nanti laporan laporannya ke siapa ke Allah aja jangan lupa 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 selamat menikmati